Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Rab'alam semesta, salawat serta salam. Semoga tertulahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, para pesahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara mereka. Ikhwati rahimani warahimakumullahu jami'an Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas nisob nakdein, nisob emas dan perang dan juga mata uang kita, mata uang kertas. Maka pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah nisob utto'am, nisob makanan atau disebut dengan nisob hasil pertanian dimana yang dimaksud adalah tanaman dari kebutuhan pokok yang hasilnya itu bisa disimpan dalam waktu lama. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Musa al-Ash'ari dan juga Mu'ad bin Jabal ketika mengutus mereka ke Yaman agar tidak mengambil zakat mereka kecuali dari empat jenis yaitu kurma, kemudian zabib, kismis, kemudian hintor, yaitu gandum halus dan juga asya'ir, yaitu gandum kasar. Yang kemudian para ulama, jumhur ulama mengatakan ilahnya, sebabnya adalah karena itu kebutuhan pokok yang dapat disimpan. Maka meliputi beras, kacang-kacangan, sagu dan lain sebagainya yang jelas itu adalah kebutuhan pokok yang dapat disimpan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim Surat Al-An'am ayat 141 Setelah Allah menyebutkan bahwasannya dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman Allah mengatakan Kulu min thamarihi idha azmar Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam dari tumbuhan yang bermacam-macam itu saat berbuah Wa'atu haqqahu yawmah asadih Dan tunaikanlah haknya ketika memetik hasilnya Ketika memanennya Untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin Nah berarti kita tahu bahwasannya Zakat pertanian ini Itu wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisop saat panen Tidak harus menunggu setahun Nah berapa sih nisopnya? Rasulullah SAW pernah bersabda Hasil tanaman yang di bawah lima wasak Maka tidak ada zakat Berarti nisopnya adalah lima wasak Lima wasak itu 300 so' Dimana satu so'nya kurang lebih 2,5 kilogram Maka ketika kita hitung lagi Dalam kilo itu berarti sekitar 750 kilogram Ketika ada seseorang yang memanen hasil panennya Dari kebutuhan pokok mencapai 750 gram Maka dia wajib 750 gram maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya Berapa zakatnya? Kata Nabi Muhammad SAW Kalau tanaman tersebut Dari jenis tanaman yang Apa namanya Pengairannya itu tidak membutuhkan modal Dengan air hujan Atau hanya dengan air sungai Atau dengan tadahun hujan aja Alias tidak keluar modal Maka yang dikeluarkan adalah 10% Ada pun jika Menggunakan modal Dengan modal seperti orang membeli pompa air Dan lain sebagainya Maka yang dikeluarkan adalah Nisful Ushri Yaitu seperlima Barakallahu fikum Semoga kita bisa mengeluarkan Yang menjadi kewajiban kita untuk dikeluarkan Dan semoga Allah memberkahi harta kita Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!